Hai semuanya, langsung saja kita mulai ya novel kali ini yang berjudul Gairah Dosen Posesif Cium Aku Tania memasuki ruangan dokter mengikuti sang suster, seorang dokter muda sudah berada di ruangan menanti wali dari pasiennya itu Permisi dok, suster mengetuk pintu lalu masuk ke ruangan dokter Dokter ini mbak Tania teman pasien, dirinya yang akan menjadi wali karena keluarga pasien tinggal di luar kota Suster itu menjelaskan kepada dokter, begitulah informasi yang dia dapatkan dari Tania Silahkan duduk perintah sang dokter Terima kasih dok, jadi bagaimana kondisi teman saya Begini mbak Tania, pasien atas nama Robin mengalami luka di bagian kepala Luka robekan yang terjadi di kepalanya seperti terkena benda tumpul Tania meringis ngeri mendengar penjelasan dokter Dia terus menahan dirinya agar tidak panik dan bisa dengan tenang mendengar tindakan apa setelah ini Robin kehilangan banyak darah, sepertinya pasien lama mendapatkan penanganan Dokter melirik ke arah Tania seolah meminta penjelasan Oh iya begini dokter, saya teman kuliah Robin, kami hanya mengenal dia di kampus Robin menelpon kami, lalu kami mencari alamat rumahnya Setelah itu kami hanya melihat kondisi Robin sudah seperti itu Kamu tenang saja, temanmu akan baik-baik saja Rumah sakit ini memiliki stok darah cukup untuk Robin Tania merasa lega karena mendengar penjelasan dari dokter Bibirnya melepaskan senyuman tipis Tapi, robekan di kepalanya harus kami jahit Saat ini kami meminta persetujuan Anda Mbak Tania Baik dokter lakukan apapun untuk menyelamatkan teman saya Kasian dok, sahabat saya baru pacaran sama Robin Tania tanpa sadar mengucapkan itu lalu menutup mulutnya setelah dia menyadarinya Kalau begitu bilang sama pacarnya Robin Tidak perlu khawatir, kondisi pacarnya baik-baik saja Hanya akan sedikit pitak di kepalanya karena harus dijahit di bagian luka Sang dokter pun terkakeh agar tidak membuat suasana jadi tegang Oh itu mah gampang dok, nanti juga rambut mah tumbuh Ya sudah, kalau Mbak Tania sudah setuju tindakan selanjutnya Kami akan segera melakukan tindakan pada pasien Sang dokter berdiri dari kursinya Tania pun berdiri dari kursinya lalu segera pergi keluar dari ruangan dokter Terima kasih dokter ucapnya sebelum meninggalkan ruangan Tania berjalan dengan semangat menuju Alicia dan sahabat yang lain Pasti Alicia sangat mengkhawatirkan kondisi Robin Manda melihat Tania dari kejauhan dan menunjuk pada sahabatnya yang lain Tania duduk mendekati sahabatnya Alicia sabar ya, kondisi Robin baik-baik saja Walaupun dia kehilangan banyak darah karena kita kelamaan cari alamat rumahnya Tapi tenang saja rumah sakit ini punya banyak stok darah Tania menjelaskan kepada sahabatnya Rasa syukur terucap dari bibir Alicia Betapa senangnya dirinya saat mendengar bahwa Robin baik-baik saja Tapi Tania melirik Alicia dengan pandangan serius Apa? Manda tidak sabaran langsung mengguncang tubuh Tania Sabar elah Manda Manila Yang pacarnya Robin aja sabar Lo tim sukses aja gak sabaran Kikik Tania Udah cepet lanjut Kebanyakan berteli-teli lo Tan Manda berbicara dengan mode kesal Luka robekan di kepala Robin harus dijahit Jadi Robin bakalan punya pitak Kekeh Tania agar sahabatnya itu tidak tegang Semuanya tertawa karena senang bukan karena Robin akan pitak Tetapi mendengar penjelasan Tania bahwa Robin akan selamat Itu yang sangat mereka syukuri Bel, aku ke rumah Robin dulu ya mau kabarin orang tuanya Tadi aku pindahin sim card dia ke handphone ku gak bisa kebaca Bimo menatap Bella Mungkin karena retakannya cukup parah Jadi kena sim cardnya juga ya Bim Bella memberi opininya Ya mungkin aja Bel Yaudah aku kurma Robin duku ya Bel Mau kasih kabar orang tua Robin Bimo pamit lalu mengelus pipi kekasihnya itu Alicia dan sahabatnya kembali menenggu kabar Setelah tindakan yang dilakukan oleh dokter kepada Robin Cika dan Manda menunuh kantin ingin membeli makanan Keluarga pasien Robin lagi terdengar suara dari suster yang membantu Robin Alicia berlari mendekati sumber suara itu Disusul Bella dan Tania Ya kami sus Ketiganya kompak Tindakan yang kami lakukan untuk pasien Robin sudah selesai Semuanya berjalan lancar Robin masih belum sadar karena pengaruh obat bius Mungkin paling lama satu jam pasien akan sadar Dokter menjelaskan kepada tiga wanita cantik itu Terima kasih dokter jawab Tania Sama-sama setelah ini pasien akan dibawa ke ruang perawatan nanti Kalian bisa kunjungi pasien ya Hanya anggukan tanda setuju Lalu sang dokter meninggalkan tiga wanita cantik itu Karena tugasnya sudah selesai dan harus mengecek pasien lainnya Manda dan Cika datang dari kantin membawa banyak sekali makanan Kedua tangan Cika dan Manda bahkan sangat penuh oleh tas belanjaan yang berisi semua makanan itu Eh Manda Manila siapa yang mau abisin tuh makanan Bella melihat ke arah Manda dengan geram Wow keribel ini kan di rumah sakit Mau jenguk orang sakit ya bawa makanan Manda tertawa Tahu tuh Manda apa aja dibeli sama dia Kasianlah mbak-mbak penjualnya bengong gak ada yang beli Kasianlah yang jualan bocil Kasianlah yang jualan nai-nai-nai Pusing gue juga Cika tertawa mengingat kelakuan Manda Emang kasian BG Makanya gue bantu biar dagangannya laris Udah makan aja yuk cacing di perut gue udah pada dansa Bimo sudah berada di rumah Robin Dia melihat mobil orang tua Robin belum sampai disana Dirinya masih adias kesempatan untuk membersihkan rumah Robin dari bekas darah yang ada di lantai rumah Setelah membersihkan lantainya Robin melirik jam seharusnya kedua orang tua Robin sudah datang Bimo menunggu pasangan paruh bayak itu di luar rumah Robin Matahari mulai tenggelam Berganti dengan bulan yang menyenari gelapnya malam Tetapi kedua orang tua Robin masih belum juga datang Bimo memutuskan untuk pergi sejenak mencari makanan karena dirinya sudah menahan lapar Dia meninggalkan mobilnya di rumah Robin dan mencari makanan yang letaknya tidak jauh dari rumah Robin Alicia memasuki ruangan tempat Robin dirawat Robin diharuskan untuk dirawat karena kondisinya masih terus dipantau oleh dokter Robin? Alicia menyapa kekasihnya yang tertidur di atas ranjang rumah sakit Keempat sahabatnya menunggu di luar karena harus bergantian kalau ingin menjenguk Robin Alicia berjalan mendekati tubuhnya ke arah Robin Lalu duduk di kursi yang letaknya dekat dengan ranjang rumah sakit itu Pandangannya lurus menatap Robin Kekasihnya itu tertidur dengan luka lebam di wajahnya Kepalanya terdapat perban karena habis tindakan Alicia menggenggam tangan Robin berharap kekasihnya itu akan sadar Robin, hati aku hampir hancur pas ngeliat kondisi kamu tadi di rumah Air mata aku sampai kering udah gak sanggup lagi nangis Aku gak bisa lihat kamu kenapa-napa Aku takut terjadi buruk sama kamu Air mata Alicia turun menetes mengenai tangan Robin Setelah dapat penjelasan mengenai kondisi kamu Aku senang kita bisa bersama lagi nanti Kamu bangun dong Gak kangen sama aku Alicia merebahkan kepalanya di dekat pundak Robin Lelaki itu sudah sadar saat Alicia memasuki ruang inapnya dan memanggil namanya Namun dirinya masih ingin melihat reaksi kekasihnya itu Setelah Alicia meluapkan semua keluh kesahnya Robin tersenyum dalam hati Kekasihnya mengkhawatirkan dirinya Membuat Robin sangat senang Cium aku suaranya samar-samar terdengar namun masih jelas di telinga Alicia Alicia mengangkat kepalanya untuk memastikan apa yang didengarnya itu Matanya menatap lekat pada wajah Robin Senyum Robin terukir tipis di wajahnya Alicia pun tersenyum melihat kekasihnya sudah sadar Kamu sudah sadar mana yang sakit Alicia mengecek badan Robin Luka lebam di wajah sangat terlihat Ini Robin menunjuk bibirnya lalu berkata dengan nada menggoda Cium Kakehnya Alicia memukul bahu Robin karena kesal mendengar jawaban dari kekasihnya itu Robin meringis sakit saat bahunya dipukul Alicia Tetapi setelah itu Robin tertawa dan membawa tubuh Alicia ke pelukannya Aku senang kamu khawatir sama aku Itu artinya kamu sudah mulai ada perasaan sama aku Robin memeluk tubuh Alicia dengan sangat erat Alicia pun membiarkan tubuhnya dipeluk oleh kekasihnya Apa benar dirinya sudah mulai mencintai Robin Alicia meletakkan kepalanya leher Robin Menciumnya sekilas Ih nakal cium-cium aku nih Robin tertawa dirinya mencium puncak kepala Alicia berkali-kali Alicia mulai melepas pelukannya itu Dan mengecup sekilas bibir pucat kekasihnya itu Robin hanya terdiam mendapat perlakuan itu Dirinya belum siap untuk menerima ciuman kekasihnya Lalu Alicia kembali duduk di kursi samping ranjang Robin Apa yang terjadi sama kamu? Alicia bertanya tangannya menggenggam tangan kekasihnya Robin menoleh ke wajah kekasihnya itu Dan menceritakan apa yang dialami olehnya Dengan sangat pelan dia menceritakan kejadian naas yang telah dialamainya Apa kamu punya musuh? Alicia menatap Robin setelah kekasihnya itu menceritakan apa yang dialaminya hingga membuatnya seperti ini Seingatku tidak Aku bahkan tidak mengenal siapa wajah itu Dia datang mengetuk pintu Aku membuka pintunya Lalu kepalaku pusing pandanganku mulai burem Robin kembali mengulang kejadian itu Ya sudah nanti kita cari tahu siapa pelakunya Yang terpenting kamu sudah selamat Alicia tersium tipis Tapi Menginap Terima kasih telah menonton